Selamat pagi teman-teman, seperti biasanya saya akan menyajikan visual Gunung Merapi pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2021 Tepatnya ini pemantauan visual saya tadi pagi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 Dan pemantauan saya ini seperti biasanya di selatan Gunung Merapi atau di seputaran Kali Kuning Seperti yang kita lihat untuk visual pagi hari ini cerah namun puncaknya agak tertutupi sedikit kabut itu ya teman-teman Nanti jika sudah kebuka coba kita shootkan ini ya yang kubah lava 2021 yang mengarah ke Baradaya Terlihat di sana kubahnya masih tertutupi oleh kabut ya jadi belum begitu kelihatan Nanti pastinya jika kelihatan kita visualkan ya seberapa besarnya kubah lava sekarang ini kalau dilihat secara visual Nah ini sudah mulai kelihatan sekarang agak gendutan ini ya Terlihat di sana ada runtuhan material ya semoga tetap aman dan terkendali Amin Coba kita pantau sama-sama Ini yang bagian bawah ini agak berkurang sedikit mungkin ya ini ya Karena guguran-guguran yang sering terjadi ini Dan ternyata kabut sudah mulai datang lagi nih dari arah barat teman-teman Yang sekiranya akan menutupi kubah lava lagi nih jadi ketutup lagi tapi tidak apa-apa Monggo dipersilahkan lewat untuk kabutnya Saya tak tunggu Oke kalau dilihat dari kejauhan seperti ini ya teman-teman Jadi tadi pagi itu gugurannya malah rentan atau malah sering terjadi itu di bagian barat teman-teman Terlihat di sana ya ada kepulan asap berarti itu ada guguran Ini coba kita berdekat asapnya seperti awan panas ini Kecoklatan terlihat ya Ini mengarah ke barat ya atau ke hulu Hulu kalisat ini Jadi untuk runcurannya tidak terlihat kalau dipandang dari kali kuning Hanya asapnya saja Kalau sampai bawah mungkin nanti bisa kelihatan untuk materialnya Terlihat ya di sini untuk asapnya Oke coba kita ke bawah ya Materialnya sudah sampai bawah atau belum Nah ini Oh sudah sampai bawah ternyata Coba kita berdekat Aduh-aduh Cepat maning son Oke Nah itu Ada material yang meluncur sendiri dengan kecepatan Gui yang terbentuk Karena Aduh-aduh Apa Jalurnya mulus ya di sini Pasir Jadi cepat biangat untuk luncurannya Oke Ada ya Oke kalau kita tarik seperti ini ya Tadi asapnya Ini Sepertinya awan panas Karena warnanya beda ya sama yang Asap itu Asap material itu lebih Coklat kekuningan ini teman-teman Dan untuk Asapnya mengarah ke timur ini teman-teman Dari barat ke timur mengikuti Arah angin ini Semoga tetap aman dan terkendali ya Coba kita kapan-kapan Bantau dari Arah barat ya ini Kalau pas cerah itu kita Agendakan Dari sana Mohon maaf ya Saya dua hari ini tidak bisa live streaming Karena Kurang fit untuk Badan nih Oke Coba kita Lihat lagi Dan ini Ada Guguran lagi Namun juga tidak kelihatan ya Dari sini Karena ketutupan yang ini Gunduan Kubah Rafa 1998 ini ya Oke Coba kita Tunggu materialnya untuk Di bawah ini ya Terlihat ya ini Lontaran materialnya sudah sampai bawah ini Nah Kelihatan tidak Coba kita berdekat Malah Oh tidak ada Sudah habis Oh ini Ada satu yang menggelinding ini Oke Nah ini yang Mengarah ke barat daya ini Juga Darun Tuan ini Untuk materialnya bisa kita Lihat ini Ini malah ke arah Kali kuning ini Untuk satu material ini Agak ke timur sedikit ini Nah ini Aduh Mana Nah ini Tapi cuma satu ya ini Meloncati Jalur tadi Tapi berbelok lagi Siap Pandek Oke Nah Ini ada bekas Guguran lagi Ini teman-teman Yang mengarah ke barat Atau Hulu kalisat ini ya Terlihat untuk asapnya ini Namun materialnya Tidak kelihatan Kalau dari sini Karena jalurnya Lebih dalam Mungkin disana ya Oke Coba kita tunggu saja Di Bawah Nah Bener kan Materialnya ini Inilah yang disebut Terminal material Dia Berhenti di sini Semua Karena ini agak Dalam ya Ini tepatnya Di bawah Kubah 98 Nah ini Tempatnya ini Agak cekung Jadi materialnya Dari atas itu Yang mengarah ke Barat Atau Hulu kalisat itu Berhenti di sini Semua Nah mungkin ini Besok kalau Sudah penuh Langsung Bisa turun ke bawah ya Coba kita Kita lihat ya Seperti Disebar dari atas itu Semoga tetap Aman dan terkendali Amin Lihat ya Ini bekasnya Kemarin ada yang besar juga Ini ada dua ini ya Yang agak putih Abu-abu ini Nah ini ada ilmu Lumayan besar juga Ini masuk sini Semua untuk material Coba ya Sekarang Volumenya Segini Coba besok Atau Dua atau Tiga hari lagi Seberapa untuk Penumpukan materialnya Di sini ya Nah sudah habis Oh iya Nah posisinya Kalau kita tarik Seperti ini Di bawah Kubah 98 Ini Yang menggunduk sedikit Ini Kubah 98 Tapi itu teman Kabut yang samar-samar Terus tepatnya Di bawah ini Jadi agak Dalam Material langsung Masuk sini Semua Kalau kita tarik Untuk keseluruhannya Seperti ini Teman-teman Nah Terlihat ya Oke Nah ini Ada runtuhan Atau guguran Lagi dari atas Masuk lagi Jadi ditumpuk Di sini dulu Besok Kalau sudah Full di sini Pastinya Langsung Meluncur ke bawah Nah ini Coba besok kita update ya 2-3 hari lagi Seberapa Untuk material Di sini Penambahannya Sekarang masih Agak sedikitnya Nah ini Kubah Lava 2021 Yang mengarah ke Barat Daya Atau Di sisi Barat Daya Kelihatan dengan jelas Sekarang Kabutnya Sudah menghilang Jadi kita bisa Lihatkan Kita bisa Visualkan Untuk Terakhir Update itu Laju Pertumbuhan Yang kubah Lava Di Sisi Barat Daya Ini dari BBTKG Tanggal Berapa itu ya Tanggal 18 Tanggal 18 Itu Untuk Laju Pertumbuhan Itu sebesar 25.200 Meter Kubik Perhari Nah sekarang Belum Di update Lagi ya Besok Sudah di update Kita Teruskan Untuk Informasinya Kalau yang Kubah Lava Di Tengah Kawah Itu Laju Bertumbuhannya Rata-rata 10.000 Meter Kubik Perhari Terakhir Update itu Tanggal 18 Februari 2021 Kemarin Baiklah Teman-teman Saya kira Sekian dulu Video visual Gunung Merapi Pada hari ini Semoga Merapi Tetap aman Dan kondusif Dan terima kasih Yang sudah hadir Terima kasih Yang sudah Panjadkan doa Semoga Panjenengan Cihat selalu Semoga Panjenengan Diberikan Kelancaran Untuk Aktivitas Hari ini Dan Semoga Kita Selalu Dalam Lindungannya Amin Salam Rahyu Salam Tangguh Sampai ketemu Di lain waktu Semoga Kita Masih bisa Memvisualkan Lagi Maturnun Terima kasih Sampai ketemu